Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Pak Guru doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat Keluarga juga dalam keadaan sehat Dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Kembali berjumpa lagi bersama Pak Guru Dalam materi pembelajaran Quran Hadis di minggu yang ke-6 Yaitu bab ke-3 Kita masih materi Quran Surat Al-Ma'un Ya nanti kita belajar Quran Surat Al-Ma'un Kemarin sudah membaca lafal Quran Surat Al-Ma'un Hari ini kita belajar tentang terjemah Tentang identitas Quran Surat Al-Ma'un Dan isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un Namun alangkah baiknya Kita mulai pembelajaran pada hari ini Dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Semoga dengan membaca basmalah Kita dalam belajar dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran Sebaiknya kita meroca'ah terlebih dahulu Yaitu lafal Surat Al-Ma'un Kita awali dengan ta'awud Nanti kita bareng-bareng membaca Pak Guru mulai terlebih dahulu A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim A'ra'ayta al-lazhi yukadzibu biddin Fadhalika al-lazhi yadu' al-yatim Wa la ya'uddu ala ta'amil miskin Fawailun lil musallin Al-lazhinahum an-salatihim sahun Al-lazhinahum yura'un Wa yamna'un al-ma'un Sadaqallahul al-azhin Ya itu tadi meroca'ah Quran Surat Al-Ma'un Dan kalian semua di rumah sudah Menuliskan di kertas asturo yang berwarna Meskipun masih ada yang belum menggunakan Kertas asturo Pak Guru sarankan untuk menulis di kertas asturo yang berwarna Terima kasih yang sudah melaksanakan dengan baik Baik untuk hari ini Sebelum kita mulai pembelajaran Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini Yaitu yang pertama Setelah kita belajar Nanti Pak Guru harapkan Peserta didik mampu menyebutkan Terjemah Surat Al-Ma'un Dan yang kedua Peserta didik mampu menyebutkan Identitas Surat Al-Ma'un Dan yang ketiga Nanti peserta didik mampu menyebutkan Isi kandungan Surat Al-Ma'un Itu ada tiga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini Semoga dapat terjabat semuanya Kita masuk ke terjemah Quran Surat Al-Ma'un Di terjemah Quran Surat Al-Ma'un Di ayat yang pertama Taukah kamu orang yang mendustakan agama Itu di ayat yang pertama Dan di ayat yang kedua Maka itulah orang yang menghardik Anak yatim Dan di ayat yang ketiga Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin Yang keempat Dijawab di ayat yang kelima Siapa yang celaka Siapa yang celaka Siapa yang celaka Yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya Maka celakalah orang yang solat Siapa yaitu orang-orang yang lalai terhadap solatnya Di ayat yang keenam Yang berbuat ria Dan di ayat yang terakhir Wa yamna'un Al-Ma'un Tapi dia Enggan memberikan Bantuan Bantuan kepada siapa? Kepada orang miskin Dan kepada anak Yaitu Itu terjemah Quran surat Al-Ma'un Terus yang berikutnya Kita belajar Identitas surat Al-Ma'un Di identitas surat Al-Ma'un Yang pertama Al-Ma'un artinya Barang-barang yang berguna Ini Al-Ma'un artinya Barang-barang yang berguna Terus terdiri dari tujuh ayat Kemarin Pak Guru sampaikan Ayat satu sampai dengan ayat tujuh Berarti terdiri dari tujuh ayat Dan tergolong surat Makiyah Apa itu Makiyah? Makiyah yaitu Surat atau ayat Al-Quran Yang diturunkan Sebelum Nabi Hijrah Terus yang terakhir Atau yang keempat Surat Al-Ma'un Merupakan urutan surat Yang ke seratus tujuh Di dalam Al-Quran Itu empat identitas Surat Al-Ma'un Yang terakhir Kita belajar isi kandungan Surat Al-Ma'un Ada apa? Kok surat Al-Ma'un Diturunkan oleh Allah? Surat Al-Ma'un Menjelaskan tentang Golongan Orang-orang Yang mendustakan Agama Agamanya siapa? Yaitu Agama Islam Mereka Mengaku sebagai Seorang Muslim Seorang Muslim itu adalah Pemeluk agama Islam Mengakunya Itu sebagai Orang Muslim Tetapi Sering melanggar Aturan-aturan Atau syariat Islam Meskipun Dia mengakunya Sebagai orang Muslim Atau pemeluk agama Islam Tapi dia sering melanggar Aturan-aturan Atau syariat Islam Itu orang-orang Atau golongan Pendustak agama Ciri-ciri pendustak agama Nanti kalian bisa baca Di ringkasan Di ringkasan ada Nanti kalian bisa baca Ciri-ciri pendustak agama Untuk evaluasinya Nanti kalian bisa Mengerjakan Di Google Form Yang sudah Pak Guru buat Dan nanti linknya Akan Pak Guru bagikan Kalian kerjakan Dengan teliti Dengan hati-hati Dengan baik Dan semoga Semuanya Bisa Betul Dan mendapat Nilai yang maksimal Terima kasih Untuk pertemuan Pada hari ini Sebelum Pak Guru akhiri Mari kita baca Hamdallah bersama Alhamdulillah Yirrabbilalamin Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf Yang setulus-tulusnya Bila Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih.